Di sini saya sebagai salah satu spy congresser yang sudah mungkin hampir 6 tahun menangani kasus skoriosis dengan berbagai runtang usia, yang dari dia masih anak-anak, remaja, atau bahkan yang sudah dewasa, sudah seorang sarjana, dan bekerja. Dari pengalaman saya, itu ada pasien yang paling sulit memang untuk anak-anak di usia, di bawah sekutah, wacara memang kepatuhannya, kemudian juga keinginan dia untuk pakai dress itu belum ada, karena dia tidak tahu dan belum menyadari akibat dari skoriosisnya. Dan di usia tersebut pun sangat jarang yang mengalami keluhan, sehingga dia merasa seperti saya pakai sesuatu yang ibaratnya apa, seperti bikin angkeng atau apa, dan itu cenderung sekali sering berantem sama orang tuanya ketika datang ke tempat praktek. Nah, tapi beda cerita apabila datang pasien yang dia sudah dewasa, sudah matur, dia akan datang dengan dirinya sendiri, bahkan tidak ditemani oleh keluarganya. Saat pertama diri datangnya oleh orang tuanya, ibu dan bapak, tapi selanjutnya dia datang sendiri. Bahkan dia mengatakan dia sangat patuh dengan jam pemakaian, bahkan setiap hari, dan saat bekerja pun, saat dia kerja ke lapangan, dia juga tetap pakai, karena dia sudah tahu efek dari skoriosis apabila tidak ditangani dengan baik. Dan yang paling sangat interesting itu, pasien saya di sini sudah dari sejak 2012 sampai saat ini juga masih ada yang pakai spankot. Dari dia SMP kelas 3 sampai saat ini dia sudah kuliah dan semester 2. Jadi, itu sesuatu hal yang mungkin tidak semua dokter yang akan merasakannya, apabila ketika ada pasien yang datang hanya sekali satu waktu, kondisi akut, seperti misalnya teman berdarah, itu dia demat, selesai pasiennya, dia pulang, dan dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan pasien tersebut. Atau bahkan akan ketemu, tapi dia tidak akan ingat dengan pasien itu, karena sekian banyak pasien. Tapi di sini saya menemukan suatu long relationship dengan pasien, sehingga menjalin hubungan dengan baik, melihat pasiennya tumbuh. Dari yang dia masih usia anak-anak, dan sekarang dia usia remaja, bahkan sudah mulai masuk dewasa muda, itu sesuatu yang sangat luar biasa, dan tidak akan tergantikan dengan apapun nilainya, seperti itu. Dan kebanyakan pasien saya, mereka yang awalnya mungkin sulit adaptasi dengan spankot, karena mungkin merasa aneh, tidak nyaman, pegel, nyeri, dan sebagainya. Tapi selanjutnya, ketika mereka sudah mulai terbiasa, bahkan ketika mereka lepas, ada satu waktu mereka lupa, ketiduran misalnya, ketika baru mereka merasa nyeri, pegel, malah dengan pakai spankot merasa lebih nyaman, seperti itu. Jadi memang spankot itu membuat pasien menjadi jauh lebih nyaman, tidak hanya tujuan kita untuk mengkoreksi skoriasisnya sendiri, tapi juga membuat pasien itu lebih aktif, independen, dan tentu percaya diri, walaupun dia memiliki skoriasis.